Petualang Asmara, Jilib 15. Dengan sikap ramah Dian Kek Hwesyo lantas berkata, harap Tio Tai Hiap tidak bersikap sungkan dan ceritakanlah, bantuan apakah yang dapat kami berikan kepada Tai Hiap demi terlaksananya perintah yang mulia itu. Tio Ho Kwan segera bercerita dengan suara perlahan namun jelas, Panglima D telah kehilangan sebuah pusaka, belasan tahun yang lalu dan hal ini tadinya dirahasiakan saja dan tidak dibocorkan keluar karena sudah diketahui bahwa yang mencuri dan melarikan pusaka itu adalah salah seorang pengawal Panglima sendiri. Secara diam-diam Panglima sudah mengutus orang-orang kepercayaannya untuk melakukan pengejaran dan mencari pengawal yang mencuri pusaka itu. Akan tetapi semua usaha itu sia-sia belaka, sampai terdengar kabar bahwa pengawal yang berhianat itu ternyata sudah kehilangan pusaka yang dicurinya, dan kabarnya pusaka itu lenyap tenggelam di sungai Wong Ho. Sepuluh tahun yang lalu, pengawal hianat itu terbunuh bersama anak-anak buahnya yang sudah menjadi bajak sungai, dan pusaka itu masih belum diketahui berada di mana. Hanya ada kabar angin yang mengatakan bahwa pusaka itu sudah diangkat dari dasar sungai, akan tetapi tak seorang pun tahu siapa yang membawanya. Kemudian kami mendengar berita pula bahwa pada waktu pergawal hianat dan anak buahnya tewas, di sekitar daerah itu nampak bayangan siang Tok Moli. Kami masih meragukan semua berita itu dan karena mengingat akan pengetahuan loh Suhau yang sangat luas, kami sengaja datang menghadap mohon petunjuk. Jantung Kun Leong berdebar tegang mendengar penuturan itu. Tidak salah lagi, tentulah bokor emas yang dimaksudkan oleh Tiohok Buan ini. Dia mendengar disebutnya nama siang Tok Moli, teringat dia kepada Bikiok yang manis. Sekarang Bikiok tentu sudah menjadi seorang darah yang cantik manis. Dan darah itu dulu pernah menolongnya, bahkan sudah dua kali menolong dirinya. Pertama ketika bersama mendiang kakeknya, Bikiok menyelamatkannya dari gelombang air di sungai Wong Ho. Kedua kalinya ketika Bikiok membebaskannya pada waktu dia menjadi tawanan para tokoh Pek Lian Kau dan Ketua Wihang Pang. Betapa manisnya anak itu. Tanpa sengaja Kung Leong tersenyum ketika membayangkan wajah Bikiok. Melihat pemuda gundul itu tersenyum-senyum, diam-diam Tiohok Buan melirik dengan penuh perhatian dan selidik. Sementara itu, Tian Kek Hwasyo sudah berkata, Pin Cheng sendiri belum pernah mendengar akan urusan itu, tai hiap. Akan tetapi Pin Cheng akan mengumpulkan semua anak murid dan memperingatkan mereka supaya memasang metle, telinga, juga bertanya-tanya di dunia Kang Ong kepada sahabat-sahabat. Tentu saja kami akan segera melapor kalau ada berita, bahkan Pin Cheng akan memerintahkan kepada para anak murid untuk membantu tai hiap mendapatkan kembali pusaka itu. Terima kasih atas kebaikan hati lo suhu. Eh, haha, yap si Chu, agaknya si Chu mempunyai suatu pendapat yang ada hubungannya dengan urusan ini, bukan? Kun Leong yang sedang termenung membayangkan wajah Bikiok yang manis itu, terkejut mendengar teguran ini. Ahaha, saya hanya merasa heran mengapa seperti yang sering kali saya dengar, di dunia Kang Ong banyak sekali terjadi perebutan pusaka-pusaka. Pusaka apa pula yang tai hiap ceritakan tadi? Sebuah senjatakah ataukah sebuah kitab? Benar sekali pertanyaan yap si Chu, Pin Cheng sendiri pun perlu mengetahui apa macamnya pusaka yang hilang itu, Tian Kek Hwasyo berkata. Pusaka dari De Chiang Kun itu adalah sebuah bokor emas kuno yang amat berharga. Sebuah bokor emas Tian Kek Hwasyo berkata sambil mengangguk-angguk. Kalau hanya emas yang merupakan harta, kenapa orang-orang gagah di dunia Kang Ong sampai berbutan? Sungguh sikap ini tak ada bedanya dengan para perampok saja Kun Leong berkata lagi. Diam-diam jantung pemuda ini berdebar makin keras karena ternyata dugaannya tepat, pusaka yang dimaksudkan itu adalah bokor emas yang sekarang telah dia sembunyikan. Tiohok Guan menghela nafas panjang. Agaknya engkau tidak tahu, yap si Chu. Apabila hanya emas belaka, kiranya Panglima dek tidak akan menyimpan dan menganggapnya sebagai sebuah pusaka yang berharga. Kami hanya mengharapkan bantuan lo suhu, juga bantuan yap si Chu yang telah kami anggap sebagai orang sendiri sehingga kami ceritakan semua tentang pusaka. Jangan khawatir, tai hiap. Sesudah kami selesai dengan perkabungan kami, tentu kami akan bekerja keras membantu melakukan penyelidikan mengenai bokor emas itu, kata Tian Kek Hwasyo. Saya pun akan berusaha membantu, Tio Tai Hiap. Saya akan membantu menyelidiki dan jika saya beruntung dapat menemukan benda pusaka itu, tentu akan saya persembahkan sendiri kepada Panglima dek yang mulia. Tiohok Guan mengaturkan terima kasih, kemudian bersama dua orang pembantunya, dia segera berpamit dan meninggalkan kuil yang sedang berkabung itu. Kun Leong tetap tinggal di dalam kuil, membantu persiapan yang diadakan oleh pihak Xiao Lim Tai untuk menerima kedatangan para tamu yang tentu akan membanjiri Xiao Lim Si untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah dua orang tokoh besar itu. Selain merasa berkewajiban untuk membantu, dengan penuh harapan Kun Leong sengaja hendak menanti ayah bundanya yang semoga akan datang pula ke Xiao Lim Si. Ayahnya adalah murid Tiong Pek Kho Siang dan bekas tokoh Xiao Lim Pai, maka dia merasa yakin ayahnya akan datang kalau mendengar akan kematian Tiong Pek Kho Siang dan Tian Li Hwasyo yang menjadi suhengnya. Kecuali mengharapkan kedatangan ayah bundanya di kuil Xiao Lim Si, juga Kun Leong ingin sekali melat dan berjumpa dengan para tokoh Keng O yang diduga tentu akan datang dan memberi penghormatan terakhir kepada jenazah seorang tokoh besar seperti Tiong Pek Kho Siang. Kita tinggalkan dahulu kuil Xiao Lim Si yang kini sedang berkabung dan mari kita tengok keadaan pendekar sakti Chia Keng Hang serta keluarganya yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam cerita ini. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, 5 tahun yang lalu, ketika Kun Leong masih berusia 15 tahun dan dia pergi ke Chin Ling San untuk mencari ayah bundanya, dan hanya bertemu dengan Chia Gio Keng, puteri tunggal keluarga pendekar itu, karena pada waktu itu Chia Keng Hang dan istrinya sedang turun gunung dan mereka justru pergi ke kota Lengkok, mengunjungi sahabat baik mereka, yaitu Yap Chong San suami istri. Dengan perasaan penuh harap dan gembira sebab akan dapat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat mereka, Chia Keng Hang dan istrinya, Chia Biao Weng, memasuki kota Lengkok. Mereka berjalan kaki memasuki kota itu dengan wajah berseri gembira. Kalau orang melihat mereka sepintas lalu, tentu akan mengira bahwa mereka itu hanyalah dua orang pelancong biasa saja karena tidak ada apa-apa yang menonjol pada diri mereka, kecuali bahwa mereka merupakan sepasang suami istri setengah tua yang tampan dan cantik. Chia Keng Hang sudah berusia 40 tahun, kelihatan gagah serta tampan dengan kumis dan jenggotnya yang panjang, akan tetapi tak terlalu panjang. Rambutnya digelung ke atas dan dibungkus sehelai kain kepala berwarna kuning. Tubuhnya masih tegak dan langkahnya seperti seekor harimau. Pakainya longgar dan sederhana, jubah yang panjang menyembunyikan pedang siang bok kiam yang terselip di pinggangnya. Pedang kayu harum ini pernah mengegerkan dunia Keng Hang pada belasan tahun yang lalu. Kalau ada yang dapat menduga bahwa dia pandai ilmu silat, agaknya hanya karena melihat sepatunya, sepatu kulit yang tinggi, kuat dan biasa dipergunakan untuk merantau. Istrinya, Siye Biao Weng, masih tampak cantik jelita walaupun usianya sudah mendekati 40 tahun. Tubuhnya masih ramping dan padat, kedua pipinya belum diserang keriputan, masih halus putih dan agak kemerahan karena seharian itu dia sudah berjalan kaki sampai jauh. Juga nyonya cantik ini tidak terlihat membawa senjata. Siapa yang akan mengira bahwa sabuk sutra putih yang dengan indahnya membelit di pinggang ramping itu merupakan senjata maut yang belasan tahun lalu menimbulkan kengerian di dalam hati setiap orang lawan? Pakainya juga sederhana, akan tetapi bersih dan tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang matang dan padat itu. Seperti suaminya, dia pun memakai sepatu kulit yang tinggi. Biarpun kenyataan bahwa suami istri ini melakukan perjalanan jauh berdua saja sudah menimbulkan dugaan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang lemah, akan tetapi kiranya tidak akan ada orang yang pernah mimpi bahwa pria itu adalah pendekar sakti Chia Keng Hang yang lebih terkenal dengan julukan yang diberikan kepada pedangnya, yaitu Siang Bok Kiam. Dan siapa yang akan mengira bahwa wanita cantik yang wajahnya berseri dan bibirnya selalu tersenyum itu adalah Siye Biao Weng, yang pada waktu masih gadis dahulu berjuluk Song Bun Siuli, darah cantik berkabung. Nama julukan yang sangat terkenal di kalangan kaum sesat. Pada waktu itu, kiranya tidak ada tokoh Kang O maupun datu kaum sesat yang lebih terkenal daripada Siang Bok Kiam Chia Keng Hang serta istrinya, Sung Bun Siuli Siye Biao Weng. Bahkan Chin Ling Pai yang sebenarnya hanyalah sekumpulan penduduk dusun pegunungan, karena diketuai dan dipimpin oleh Chia Keng Hang, menjadi sangat terkenal dan disegani oleh dunia Kang O. Sambil menoleh ke kanan-kiri memandangi bangunan-bangunan di dalam kota Lengkok, Siye Biao Weng berkata, Aih, sungguh banyak kemajuan yang terjadi di dalam kota ini. Hampir aku tidak mengenalnya lagi, padahal baru beberapa tahun kita tidak melihat kota Lengkok. Chia Keng Hang tersenyum, kau kira baru berapa tahun. Jangan mimpi, sudah 15 tahun kita tidak pernah ke sini dan 15 tahun bukanlah waktu yang singkat, tentu saja banyak terjadi perubahan. Hem, waktu berlalu dengan amat cepatnya, tanpa terasa belasan tahun sudah lewat. Betapapun juga, kemajuan di Lengkok mengagumkan dan aku yakin bahwa jasa Chong San dan Yan Chu dalam kota ini tidaklah kecil. Tentu saja. Mereka merupakan tabib-tabib yang terkenal di sini, agaknya tentu tidak ada seorang pun penduduk yang belum pernah mereka tolong. Kuharap saja putra mereka mewarisi kegagahan ayah bundanya sehingga tidak akan mengecewakan hati kita. Hem, mengapa kita akan kecewa andai kata anak mereka itu tidak seperti yang kita harapkan. Siye Biao Weng bertanya, Anak itu bukan anak kita, dan harapan kita belum tentu sama dengan harapan orang tuanya. Apa yang kita anggap tidak baik, belum tentu dianggap buruk pula oleh orang lain. Wah, istriku yang baik, lagi-lagi engkau berfilsafat kennghang menggoda. Bukan filsafat. Kau tahu bahwa aku tidak suka dengan filsafat muluk-muluk yang hanya menjadi permainan kata-kata kosong belaka. Yang baru ku katakan tadi adalah kenyataan. Telah menjadi kesalahan kita pada umumnya bahwa kita selalu digoda harapan-harapan akan sesuatu, ingin melihat sesuatu sesuai dengan yang kita kehendaki. Inilah salahnya maka seringkali kita mengalami puas dan kecewa. Kita tidak dapat menerima apa adanya sehingga tidak pernah tenang. Anak Chong San itu, eh haha, siapa namanya? Yap Kun Leong, masa kau lupa lagi? Oh ya, Kun Leong, seperti apapun dia, kita harus dapat menerima dan melihat dia seperti keadaannya, bebas dari prasangka dan harapan kosong. Ahaha, mana mungkin begitu, istriku? Dia bukan orang lain, dia calon mentu kita. Hem, belum juga melihat orangnya, bagaimana sudah hendak memastikan bahwa dia calon jodoh Gio Kem? Kita harus melihatnya dulu, apa sekiranya cocok bila dijodohkan dengan anak kita. Selain itu, kita pun harus menanyakan pendapat dua orang anak yang bersangkutan itu pula. Hem, hem, hem-hem apa maksudmu Bia Waweng memandang suaminya? Kalau engkau terlalu memanjakan kengji, bahkan dalam soal perjodohan, engkau hanya akan merusak hidupnya. Eh haha, apakah yang kau katakan ini? Mari kita bicarakan hal ini dulu sebelum kita bertemu Chong San dan Yan Chu. Sudahlah, istriku. Perlukah kita bertengkar setelah sampai di tempat ini? Kita bicarakan urusan jodoh perlahan-lahan. Tidak bisa. Harus sekarang kita bicarakan lebih dulu. Aku mau ketegasan dalam hal ini, itu di sana ada warung, kita berhenti dulu di sana. Tenanglah, ingat akan kandunganmu, kenghang memperingatkan. Engkasih yang bicara tidak beres. Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan ini, apalagi baru dua bulan, ahaha, semua gara-gara engkau. Mereka memasuki warung dan memilih tempat duduk di sudut, jauh dari tamu lainnya. Setelah hidangan yang mereka pesan disediakan, baru mereka bicara bisik-bisik namun kelihatan serius sekali. Semua salahmu. Sampai bingung memikirkan bagaimana harus memberitahukan Giyokeng. Dia sudah 15 tahun dan akan mempunyai adik. Betapa terlambatnya. Dan aku sudah tua. Salahmu suara Biau Weng mengandung isak tertahan. Husih. Mengapa hanya aku saja yang salah? Bukankah hal ini akibat perbuatan kita berdua? Sudahlah, istriku. Perlukah hal seperti ini dibuat cek cok? Engkau masih muda. Siapa bilang engkau sudah tua? Engkau masih patut mempunyai anak lima orang lagi. Engkau Biau Weng membentak sambil mendelik, akan tetapi melihat suaminya yang tercinta itu tersenyum-senyum, perlahan-lahan kemarahannya meredah dan kedua pipinya menjadi merah. Tak perlu kau bingung, Kemji tentu akan menarik kegirangan bila mana mendengar akan mempunyai seorang adik yang sudah bertahun-tahun diinginkannya. Sebetulnya aku pun tidak ingin membicarakan hal kandungan. Aku sudah menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan, akan tetapi engkau sih, membawa-bawa dalam persoalan perjodohan Gio Keng. Apa engkau akan berkeras kepala mengambil keputusan tentang perjodohan anak kita tanpa mempedulikan perasaan hatinya sendiri? Keng Hang lalu menarik napas panjang. Istriku, Gio Keng masih kanak-kanak, mana mungkin dia mempunyai pendapat tentang jodoh? Kita adalah ayah bundanya, andai kata aku salah pilih, kiranya engkau tidak akan membiarkan saja. Pilihan kita tentu sudah kita pikirkan masak-masak, dan kita tujukan semata demi kebahagiaan anak kita. Aku percaya, akan tetapi harus kita sadari pula bahwa pendapat kita belum tentu sama dengan pendapat Gio Keng. Pemuda yang kita anggap baik belum tentu menyenangkan hatinya. Suamiku, mengapa engkau tidak bersikap bijaksana dalam hal ini? Ingatlah akan riwayat kita sendiri. Perjodohan tak boleh dipaksakan. Perjodohan harus terjadi atas dasar dorongan hasrat kedua orang anak yang hendak berjodoh itu sendiri. Perjodohan bukan hal main-main, melainkan dilakukan satu kali untuk selama hidup. Sekali salah pilih, akan menderita selamanya. Nah, itulah. Karena tidak ingin anak kita salah pilih, sebaiknya kita yang memilihkan, dan kurasa anak suami istri seperti Chong San dan Yansu tentulah baik. Betapapun juga, biarkan dia memilih sendiri. Kalau dia yang masih hijau dan bodoh itu salah pilih. Kewajiban kita untuk turun tangan menyadarkannya. Hem, aku tetap ingin berbesan dengan Chong San. Mungkin saja, kalau Keng Ji cocok dan suka kepada Kun Leong. Kenapa engkau bingung seperti kucing hendak bertelur? Jika memang sudah jodoh, apalagi yang dikhawatirkan? Kelak mereka pasti akan bertemu. Kenghang merengut. Gila kau. Masa aku disamakan kucing hendak bertelur? Mana ada kucing bisa bertelur? Biau Weng tertawa, Girang dapat membalas dan membuat suaminya marah. Karena bingungnya, kau seperti kucing hendak bertelur. Soal jodoh kita bicarakan nanti kalau semua pihak sudah setuju. Kenapa harus tergesa-gesa? Bukankah kedatangan kita ini untuk mengunjungi mereka dan sekalian melihat bagaimana macamnya putera mereka itu? Ya, sudahlah, asal engkau jangan berkokok ribut seperti ayam hendak beranak. Hah, mana ada ayam beranak? Wah, engkau membalas, ya Biau Weng mencubit lengan suaminya dan keduanya tertawa. Dalam keadaan seperti itu, suami istri itu masih seperti ketika mereka berbulan madu dahulu. Memang demikianlah cinta kasih di antara suami istri yang benar-benar saling mencinta. Tidak ada usia tua, tidak ada keriput, tidak ada uban, tidak ada dan tidak akan pernah ada istilah buruk bagi mereka yang saling mencinta. Husih. Malu dilihat orang. Kalau tiba-tiba Chong San dan Yan Chu muncul dan melihat kita bukan langsung ke rumah mereka melainkan bersenda gurau di warung Arak, bisa kita dicat sombong kenghang segera membayar harga makanan, kemudian mereka bergegas keluar dari warung dan langsung menuju ke rumah Yap Chong San yang di kota itu terkenal sebagai Yap Singshe, Tabib Yap. Dapat dibayangkan alangkah kaget hati mereka mendengar bahwa suami istri sahabat baik mereka itu telah kurang lebih lima tahun meninggalkan lengkok tanpa pamit dan tak seorang pun mengetahui kemana mereka pergi. Jiwi, kalian berdua, sudah lama sekali terlambat. Yap Singshe serta istrinya, sekaligus juga putranya, telah bertahun-tahun pergi. Mengapa? Apa yang terjadi kenghang bertanya, masih dicekam keheranan. Mereka, melarikan diri, seorang kakek bekas tetangga Yap Singshe menjelaskan. Tak mungkin beliau yang berseru. Mereka bukan orang-orang pengecut yang melarikan diri begitu saja. Siapa yang mereka takutkan? Mereka menjadi orang-orang buruan pemerintah. Ah Kenghang segera memegang tangan kakek itu dan berbisik, harap loh Heng Sudi menceritakan kepada kami. Kakek itu mengangguk. Marilah, mari singgah di rumahku dan nanti ku ceritakan kepada Jiwi. Dengan hati berdebar penuh kekhawatiran, Kenghang dan Biaweng mengikuti kakek itu memasuki rumahnya yang sederhana dan miskin. Setelah mereka dipersilakan duduk dan disugui air teh, kakek itu lalu bercerita tentang kesalahan Yap Singshe tidak berhasil mengobati para perwira yang terluka hingga ditangkap. Dan kemudian bersama istrinya, Yap Singshe melarikan diri dari tahanan dan menjadi orang buruhan. Mengapa tidak berhasil mengobati sampai ditangkap Kenghang bertanya? Kakek itu menarik napas panjang dan menggerakkan kedua pundaknya. Aku tidak tahu, akan tetapi agaknya sudah pasti sekali Yap Singshe bentrok dengan pembesarma, kepala daerah di lengkok ini. Apa sebabnya aku tidak tahu, dan agaknya tidak ada orang yang tahu kecuali mereka sendiri. Dan puteranya? Kemana perginya putera mereka, Yap Kung Liyong? Ah, Yap Kong Chu sudah lebih dulu pergi sebelum ayahnya ditangkap. Entah kemana. Sampai sekarang mereka bertiga tidak pernah muncul. Bahkan ketika kakek Liyok Singshe meninggal dunia dua minggu yang lalu, mereka tidak muncul. Kenghang dan istrinya teringat bahwa kakek Liyok Singshe adalah paman tua dari Chongsan, satu-satunya keluarga sahabat mereka itu yang tinggal, karena itu, agak aneh kalau sampai Chongsan seanak istri tidak muncul ketika kakek itu meninggal dunia. Bagaimana matinya? Mati tua, dan agaknya karena duka. Kasihan kakek itu tidak mempunyai keluarga lagi, mati dalam kesunyian. Kenghang dan istrinya mengaturkan terima kasih, lalu keluar dari rumah kakek itu. Kemana kita harus mencari mereka katanya dengan suara kecewa. Tak ada gunanya dicari kalau mereka itu melarikan diri. Apabila mereka ingin berjumpa dengan kita, tentu mereka yang akan datang mengunjungi Cien Lingsan. Benar kata-katamu. Kalau begitu kita pulang saja. Tidak, aku masih belum puas. Aku harus mengerti duduknya perkara ini dan memaksa dia mengaku kata Biao Weng gemas. Dia? Siapa? Siapa lagi kalau bukan pembesar jahat Sima itu? Wah wah. Istriku, ingatlah, kita bukan orang muda petualang seperti dahulu lagi. Kita adalah pemimpin Cien Ling Pai dan orang Sima itu adalah orangnya pemerintah. Apakah ingin dicap pemberontak? Serahkan saja kepadaku. Mari ikut. Eh, kemana Keng Hang tidak berdaya menghadapi istrinya yang dia tahu sedang marah dan penasaran itu. Ke gedung kepala daerah. Keng Hang tidak membantah dan diam-diam dia gembira melihat betapa istrinya sama sekali belum berubah. Dia masih seperti Song Bun Siuli dahulu, darah cantik jelita yang kadang-kadang disebut Dewi akan namun ada kalanya disebut Iblis Betina Yang Ganas. Istrinya ini, walaupun usianya sudah 37 lebih, ibarat gunung berapi belum kehilangan kawahnya, bagaikan merica belum kehilangan pedasnya, dan bagaikan bunga mawar harum belum kehilangan durinya. Tanpa disadarinya, mulut Cia Keng Hang lantas tersenyum-senyum dan dia tidak tahu betapa istrinya sedang mengerling kepadanya dan mengerutkan alis penuh curiga ketika melihat senyumnya. Tiba-tiba Biau Weng berhenti melangkah. Mengapa kau mesam-mesam? Mentertawakan aku, ya? Wah, tidak. Aku hanya... Hanya apa? Kasihan kepada Matai Jin. Huh? Lihat saja nanti, si keparat itu. Pada waktu itu hari sudah sore dan kantor pembesar kepala daerah sudah lama ditutup. Pembesar Ma sedang beristirahat di dalam kamar salah seorang di antara selirnya, tidurnya nyak kelelahan. Semalam pembesar ini kurang tidur, menjamu beberapa orang tamu rahasia yang kini masih berada di dalam gedungnya dan juga tengah beristirahat di dalam kamar-kamar tamu yang disediakan untuk mereka. Ketika Keng Hang dan istrinya tiba di halaman gedung pembesar Ma, tentu saja mereka dihadang oleh para penjaga. Akan tetapi kepala penjaga bersikap hormat ketika melihat sikap suami istri itu yang tenang dan gagah. Dia menjura dan bertanya. Ada keperluan apakah Jui, Anda berdua, datang ke sini? Tanpa izin, siapapun dilarang memasuki halaman ini. Pada waktu itu, Biao Weng masih marah dan penasaran sekali mengingat akan nasib Yap Chong San dan istrinya. Akan tetapi dia masih ingat akan kedudukannya sebagai istri ketua Chin Ling Pai, maka ia menahan diri dan tidak terlalu ringan tangan seperti wataknya ketika masih gadis dahulu. Akan tetapi suaranya ketus dan dingin ketika dia berkata, laporkan kepada Ma Tai Jin bahwa kami ingin bertemu dan berbicara dengannya. Kepala penjaga mengerutkan alisnya. Hatinya tidak senang mendengar suara ketus serta melihat sikap yang sangat tidak menghormat terhadap Ma Tai Jin itu, maka ia menjawab, tidak mungkin begitu mudah. Siapapun yang hendak menghadap, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai keterangan nama, tempat tinggal dan keperluannya. Lagi pula, permintaan itu baru dapat diajukan besok pagi karena sekarang kantor sudah tutup dan Tai Jin sedang beristirahat, tidak boleh diganggu. Apakah bilang Bia Waweng menudingkan telunjuknya ke arah muka kepala penjaga itu? Apakah kira tanpa laporanmu kami tidak bisa menemui orang Sima itu? Para penjaga terkejut dan delapan orang penjaga sudah datang mendekat dan siap untuk menghadapi suami istri itu. Akan tetapi Keng Hang segera menjura dan berkata halus, harap kalian suka melaporkan kepada Ma Tai Jin bahwa Chia Keng Hang beserta istrinya mohon bertemu dan bicara dengan Ma Tai Jin. Akan tetapi para penjaga itu tidak mengenal nama ini. Meskipun nama ini amat terkenal, akan tetapi tentu saja yang mengenalnya hanyalah tokoh-tokoh Kang Oung saja dan tidak sembarangan orang seperti para penjaga itu mengenalnya. Karena itu, disebutnya nama ini sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Siapapun adanya Jiwi, tanpa surat izin khusus, tak berani kami mengganggu Tai Jin, dan sebaliknya Jiwi segera pergi dan jangan membuat ribut di sini. Kami masih bersikap sabar, kalau sampai para pengawal tahu, tentu Jiwi akan mendapat susah. Kalau Jiwi ada urusan penting dengan Tai Jin, harap besok pagi saja mengajukan surat permohonan menghadap. Keparat. Kalau begini kami tidak perlu dengan kalian. Biaweng sudah tidak sabar lagi, langsung dia melangkah ke depan, sama sekali tidak mempedulikan para penjaga yang menghadang di depannya. Delapan orang itu tentu saja agak kesegan untuk menyerang seorang wanita, maka mereka hanya berdiri menghadang dan menghalangi di depan Biaweng sambil melintangkan tombak dan golok di tangan. Pergi Biaweng membentak. Maka terdengar suara senjata-senjata itu terlempar di susul tubuh delapan orang penjaga itu terpelanting ke kanan dan kiri. Mereka berteriak kaget dan marah. Ketika mereka cepat melompat bangun lagi dan siap menerjang, mereka terbelalak melihat kenghang sudah berdiri tegak di depan mereka. Tangan pendekar ini menyambar sebatang golok yang tadi terlempar, kemudian sambil memandang mereka dengan senyum di bibir, kedua tangannya mematah-matahkan golok itu demikian mudahnya seperti orang mematahkan sebatang lidi saja. Melihat demonstrasi kehebatan kedua tangan ini delapan orang itu terbelalak dengan muka pucat, kedua kaki mereka mundur-mundur dan tak ada seorang pun di antara mereka berani menerjang ke depan. Anjing-anjing pengacau dari mana berani membuat ribut di sini bentakan ini disesul munculnya tiga orang pengawal yang bertubuh tinggi besar dan bersikap garang. Melihat munculnya tiga orang pengawal yang terkenal jagoan ini, delapan orang penjaga itu lantas berbesar hati. Kepala penjaga segera berkata, Mereka memukul kami, mereka hendak membunuh Taijin. Mendengar ini, Keng Hang dan Biao Weng marah sekali, sedangkan tiga orang pengawal itu terkejut bukan kepalang. Tampak sinar berkilat ketika mereka mencabut pedang dan meloncat ke depan menghadapi Keng Hang dan Biao Weng. Karena khawatir kalau-kalau istrinya tidak mampu mengendalikan dirinya kemudian membunuh alat pemerintah, Keng Hang sudah mendahului istrinya, melangkah ke depan, mendorongkan tangan kirinya ke arah tiga orang pengawal yang menerjang maju itu sambil membentak. Mundur kalian! Tentu saja tiga orang pengawal itu tidak mempedulikan bentakan ini dan sama sekali pak peduli akan dorongan tangan Keng Hang. Akan tetapi segera mereka itu berteriak kaget pada saat merasa betapa tubuh mereka terdorong oleh angin yang amat dasyat, yang membuat mereka tidak mampu mempertahankan diri dan terjengkang ke belakang. Ketika mereka merangkak bangun dan memandang, ternyata kedua orang suami istri itu telah lenyap. Hei, kemana mereka? Tanya mereka. Selaka, mereka memasuki gedung, jawab para penjaga yang tadi hanya memandang dengan metel, terbelalak. Hayo kejar berbondong mereka mengejar ke dalam gedung dan seorang di antara para pengawal langsung membunyikan kentungan tanda bahaya, memanggil berkumpul semua pengawal dan penjaga. Keng Hang dan Biao Weng memang telah berlari memasuki gedung. Mereka tidak kena membuang waktu melayani para penjaga dan pengawal. Biao Weng menangkap seorang pelayan wanita yang berlari ketakutan, menjambak rambutnya, dan menghardik. Lekas katakan di mana kamar taijin. Jari-jari tangan Biao Weng sengaja mencengkeram pundak pelayan itu yang merasanya ribukan main, sampai mukanya yang pucat mengeluarkan peluh dingin. Akan tetapi saking takutnya dia tidak dapat mengeluarkan suara, hanya menudingkan telunjuknya ke arah kamar besar di dekat ruangan tengah. Biao Weng melepaskan tubuh pelayan itu yang lalu mendeprok berlutut dan tidak mampu bergerak lagi saking takutnya, hanya menangis di atas lantai tanpa berani mengangkat muka. Ketika Biao Weng dan Keng Hang sampai di depan pintu kamar itu, Keng Hang berbisik, Istriku, jangan membunuh orang. Biao Weng mengangguk lalu menggunakan kakinya menendang daun pintu berak. Daun pintu jebol dan tampaklah seorang laki-laki tua, berusia hampir 60 tahun berdiri dengan matlah, terbelalak marah. Seorang wanita muda dan cantik dengan pakaian tidak lengkap, menjerit kecil dan cepat-cepat bersembunyi di atas pembaringan, di bawah selimut. Kakek itu sudah berpakaian lengkap, agaknya tadi terkejut mendengar kentungan tanda bahaya. Dia adalah Matai Jin yang tentu saja menjadi marah sekali, terganggu dari istirahatnya yang asik bersama selirnya. Apa ini? Siapa kalian yang berani kurang ajar? Pengawal. Tangkap mereka Matai Jin berseru marah. Biao Weng sudah melangkah masuk kamar. Apakah engkau Matai Jin tanyanya? Pembesar itu mengangkat muka membusungkan dada. Sudah tahu aku Matai Jin, hayo lekas berlutut minta ampun. Manusia rendah. Biao Weng telah menyambar sehelai sabuk merah, agaknya sabuk milik wanita muda selir pembesar itu yang tadi ditanggalkan dan mungkin dalam keadaan tergesa dilempar begitu saja di atas lantai. Sekali tangan nyonya perkasa ini bergerak, tampaklah cahaya merah berkelebat kemudian bergulung-gulung dan ujung sabuk telah menjerat leher Matai Jin. Begitu sabuk ditarik dengan satu sentakan mendadak, pembesar itu berteriak dan roboh menelungkup di atas lantai. Karena sabuk yang menjerat lehernya itu ditarik terus oleh Biao Weng, terpaksa pembesar itu merangkak dan terseret sampai ke depan kaki Biao Weng. Hayo katakan, apa yang telah kau lakukan lima tahun yang lalu terhadap Yap Sinshe dan istrinya Biao Weng membentak. Dia sengaja menarik ujung sabuk merah hingga libatan yang mencekik leher makin ketat, membuat pembesar itu hampir mendelik dan napasnya terengah-engah. Yap Sinshe, dia, dia dan istrinya, pemberontak katanya dengan kedua tangan sia-sia mencoba melepaskan libatan yang mencekik leher. Biao Weng menarik ujung sabuk. Uuhah pembesar itu terengah, lidahnya terjulur keluar. Tak mungkin. Kalau kau tidak berlaku sewenang-wenang mengandalkan kedudukanmu, mereka tentu tak akan pernah memerontak. Mereka tidak berhasil menyembuhkan para pengawalmu, kenapa hal itu harus kau salahkan? Mereka bukanlah dewa atau iblis yang berkuasa atas kesembuhan atau kematian seseorang. Ang, ampun, nih hiap, pembesar itu terpaksa mengeluh karena libatan pada lehernya makin mencekik erat. Orang macam engkau ini sepatutnya dikirim ke neraka. Akan tetapi mengingat bahwa engkau hanya seorang pejabat rendahan saja, biarlah ku beri peringatan setelah berkata demikian, Biao Weng mengebutkan ujung sabuk merah itu ke arah telinga Mataijin. Prat, aduh uh! Mataijin bergulingan mendekat pinggir kepalanya sebelah kanan yang bercucuran darah karena daun telinganya telah hancur dan lenyap terpukul ujung sabuk merah tadi. Bukan main nyeri rasanya hingga menusuk jantung, pandang matanya berkunang dan ubun-ubun kepala rasanya berdenyut seperti hendak pecah. Dia merintih-rintih sedangkan selirnya sudah roboh pingsan di bawah selimut. Sebagai peringatan, ku ambil telingamu. Apabila aku mendengar lagi kau masih berlaku sewenang-wenang mengandalkan kedudukanmu, maka aku akan datang dan mengambil kepalamu. Tar-tar-tar. Biao Weng maklum bahwa ada orang yang menyerangnya dari belakang dengan senjata lemas. Dia sendiri adalah seorang ahli cambuk, maka tahulah dia bahwa penyerangnya mempergunakan cambuk dan memiliki tenaga kuat, maka cepat-cepat dia menggerakkan tangannya sehingga gulungan sinar merah dari sabuk sutera langsung melayang ke atas kepalanya dan meluncur cepat ke belakang kemudian menyambut datangnya sinar putih yang menyambar ke arah kepalanya dengan bunyi meledak-ledak tadi. Tar, beret. Biao Weng meloncat ke samping dan memandang dengan kaget sekali. Sabuk merah di tangannya telah hancur ujungnya saat bertemu dengan ujung cambuk penyerangnya dan kini dia melihat betapa ujung cambuk putih itu seperti seekor ular hidup melayang ke arah pinggang Matai Jin dan di lain saat tubuh Matai Jin telah melayang ke arah penyerangnya tadi lalu diterima dengan tangan kiri yang sangat besar dan kuat, disusul suaranya yang nyaring akan tetapi terdengar asing dan kaku. Matai Jin harap suka mundur dan mengobati lukanya, biarlah saya yang menghadapi dua orang penjahat ini. Kenghang dan Biao Weng memandang orang itu dengan metel, terbelalak penuh kaget dan keheranan. Kiranya sudah datang tiga orang di dalam kamar itu. Dua orang di kanan kiri adalah kakek-kakek yang berusia 60 tahun dan pakaian mereka sederhana, memandang tak ajuh. Akan tetapi orang yang berdiri di tengah-tengah sambil memegang cambuk putih itu yang amat mengherankan kedua suami istri itu. Walaupun mereka adalah tokoh-tokoh besar di dunia Kang O, bahkan Chia Keng Hang terkenal sebagai datuk muda yang belum dapat dicari tandingannya, namun dia sendiri belum pernah bertemu dengan seorang manusia yang seaneh seperti pemegang cambuk itu sehingga dia sendiri pun sampai bengong terlongong. Orangnya tinggi besar berukuran raksasa. Kenghang yang bertubuh sedang itu hanyalah setinggi pundaknya. Tubuh orang itu amat besar dan perutnya berbentuk seperti gentong. Punggung tangannya penuh bulu kuning yang panjang-panjang laksana tangan monyet. Kepalanya botak kelimis di bagian atasnya, akan tetapi di bagian bawah sekeliling kepala tumbuh rambut yang warnanya amat luar biasa, seperti uban putih akan tetapi bercampur kuning emas berombak amat indah, seolah-olah bukan rambut melainkan benang-benang parak dan emas ditempelkan di sekeliling kepala. Demikian pula kumis serta jenggotnya, walaupun ada yang agak gelap warnanya, tetap saja bercampur dengan warna kuning emas dan putih, juga alis matanya. Alisnya tebal, matanya lebar sekali dan matu itu bukan seperti matu biasa, karena maniknya bukan hitam melainkan biru. Biru laut. Selama hidupnya, baru satu kali itulah Kenghang dan Biaoleng melihat orang dengan matu yang berwarna biru laut. Hidungnya amat panjang, bukan mancung lagi namanya, bibir yang sebagian tertutup kumis itu terbentuk manis seperti bibir wanita, benar-benar seorang laki-laki yang amat aneh dan sukar ditaksir usianya. Akan tetapi pakaiannya lebih aneh lagi. Sepatu kulitnya mengkilap dan tinggi sampai ke bawah lutut. Selananya sangat sempit dan membungkus keta tubuh bawahnya sehingga memandangnya saja membuat wajah Biaoleng menjadi merah. Betapa tidak sepanya, pikir pendekar wanita itu. Pakaian bagian atasnya yang lebih aneh. Di sebelah dalam merupakan baju pendek yang berkancing emas. Pada bagian luar tertutup oleh jubah lebar dan panjang sampai ke lutut, berlengan panjang pula dengan saku-saku yang besar, akan tetapi lucunya, bagian depan jubah ini terbuka sama sekali dan lehernya diikat dengan sehelai kain seperti kapas. Kenghang dan Biaoleng saling pandang. Mereka pernah mendengar dongeng bahwa di beberapa tempat di sebelah selatan orang-orang geger mengabarkan adanya manusia asing yang aneh, yang kabarnya datang dari tempat yang amat jauh dari seberang lautan, manusia biadab yang pakaiannya aneh-aneh, rambutnya pun ada yang putih, ada yang kuning dan ada pula yang coklat atau biru, matanya juga bermacam-macam warnanya. Akan tetapi tadinya mereka menganggap kabar itu kosong dan seperti dongeng tentang iblis dan setan saja untuk menakuti anak-anak atau orang yang penakut. Akan tetapi kini mereka sedang berhadapan dengan seorang yang bahkan keanahannya jauh melampaui dongeng yang pernah mereka dengar. Lelaki asing itu memandang Kenghang dan Biaoleng dengan sinar mata penuh selidik kemudian terdengar dia bertanya, siapakah anda berdua yang berani mati mengganggu seorang pembesar pemerintah? Kenghang mewakili istrinya, melangkah maju dan menjawab, kami tidak mengganggu seorang pembesar, oleh karena urusan kami tidak ada hubungannya dengan pemerintah, melainkan urusan pribadi. Orang Sima itu sudah berlaku sewenang-wenang terhadap saudara kami, karena itu kami perlu memberi hajaran agar dia lain kali tidak lagi berani mengandalkan kedudukannya dan bertindak sewenang-wenang. Kami tidak ada urusan dengan kalian. Sepasang macu biru itu berkilat dan wajah yang kemerahan itu berseri. Hem, sepasang pendekar, ya? Bagus sekali, ingin kami berkenalan dengan kalian. Karena ucapan itu dikeluarkan dengan lidah asing, maka Biao Weng telah salah mengira. Dalam istilah Keng Ong, kalau dua orang berkepandaian tinggi saling berhadapan, maka kata-kata berkenalan dapat juga diartikan tantangan mengadu kepandaian, karena yang akan dikenal bukan orangnya melainkan ilmunya. Maka dia sudah membentak. Iblis bermata biru. Siapa takut menghadapi tantanganmu? Akan tetapi Keng Hong yang sudah melihat pembesar si Ma yang menjadi biangkelah di malapetaka yang menimpa keluarga Yap Chong San sudah dihukum oleh istrinya, tidak menghendaki urusan berlarut-larut dan timbul permusuhan antara mereka berdua dengan pemerintah, telah menggandeng tangan istrinya dan berkata, mari kita pergi dari sini. Biao Weng sadar kembali saat merasa tangan suaminya menggandengnya. Dia menekan kemarahannya dan tidak membantah. Sambil bergandeng tangan suami istri ini segera melangkah keluar dari dalam kamar itu, tidak mempedulikan tiga orang itu beserta para pengawal yang bergerungun di luar kamar. Eh eh, sahabat gagah, tunggu dulu suara asing itu berseru dan tangannya diulurkan ke depan seperti hendak mencegah suami istri itu pergi. Walaupun gerakan ini biasa saja, namun Dam Diam Biao Weng dan Keng Hong terkejut juga karena ada sambaran angin yang dasyat dari tangan itu. Namun angin pukulan ini bukan merupakan serangan, melainkan lebih merupakan ujian karena tangan itu tidak menampar ataupun memukul, melainkan mencengkeram untuk memegang lengan Keng Hong. Karena itu pendekar sakti ini pun tidak mau balas menyerang, hanya menggoyang tangannya seperti menolak dan berkata, kami tidak ada waktu untuk melayani Tuan. Plak, plak. Meskipun kedua tangan itu tidak saling sentuh, namun pertemuan dua hawa pukulan di antara kedua telapak tangan itu mengeluarkan bunyi nyaring dan orang asing botak itu terkejut bukan kepalang ketika merasa betapa tangannya terpental dan terasa panas. Dia berdiri bengong menatap suami istri yang terus melangkah keluar itu, terheran-heran dan akhirnya membentak teman-temannya yang sudah bergerak mengejar. Biarkan mereka pergi, jangan ganggu. Dua orang temannya menghentikan gerakan kaki mereka, kembali kepada orang asing botak dengan pandang mata penuh pertanyaan. Si botak ini menghela napas panjang, menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengomel, hebat. Semudah itu sudah demikian hebat tenaganya. Ayuh, ternyata benar cerita guruku bahwa bagian lain dunia ini penuh dengan orang-orang yang berkepandaian tinggi. Kemudian dia menoleh kepada dua orang temannya tadi dan berkata, amat keliru kalau kita mulai pekerjaan kita dengan menanam bibit permusuhan dengan orang-orang pandai seperti mereka. Tugas kita bahkan harus mendekati orang-orang pandai, bukan malah memusuhi mereka. Akan tetapi, mereka telah melukai Taijin, bantah seorang temannya. Hanya luka ringan saja. Ma Taijin tentu mau menyudahi perkara ini, demi tugas yang lebih penting. Lagi pula, kehilangan sebuah daun pelinga untuk menebus kesalahan lalu, masih murah dua orang temannya mengangguk dan mereka bertiga segera menuju ke kamar Ma Taijin untuk bantu mengobati luka yang diderita pembesar itu. Keng Hong dan istrinya terus meninggalkan lengkok pada malam hari itu juga, menuju pulang ke Cien Lingsan. Di sepanjang perjalanan suami istri ini dengan penuh keheranan membicarakan tentang orang asing yang lihai itu. Sungguh membuat orang penasaran sekali kata Keng Hong. Jelas dia adalah seorang asing biadab seperti yang kita dengar dari berita angin tentang munculnya orang-orang seperti itu di sepanjang pantai selatan dan timur. Akan tetapi kenapa dia menguasai ilmu kita? Sambaran tangannya tadi di samping mengandung Sinkang yang cukup kuat, juga merupakan gerakan Eng Giao Kang, cengkeraman Garuda, yang cepat dan baik sekali. Hanya tokoh-tokoh golongan sesat saja yang sudi mengajarkan ilmu bangsa kita kepada orang asing kata Biao Weng. Belum tentu berkata pula suaminya. Kau lihat tadi selain gerakannya amat lihai, ilmu cambuknya juga hebat, sikapnya amat baik, tidak kejam dan tidak pula kasar. Kalau dia termasuk anggota kaum sesat, tentu dia tidak akan demikian mudah saja membiarkan kita pergi. Agaknya sudah banyak terjadi perubahan di dunia Kang Hong. Sudah terlalu lama kita mengubur diri dalam kesunyian di puncak Cien Lingsan. Sebaiknya kita menggunakan kesempatan ini, dalam perjalanan pulang singgah di tempat tokoh-tokoh Kang Hong yang kita kenal, selain untuk mendengar tentang keadaan Kang Hong, juga mencari keterangan tentang di mana adanya Yap Chong San, istrinya, dan putranya. Memang sebaiknya begitu. Sekarang ini kesempatan terakhir bagiku karena beberapa bulan lagi, dengan seorang bayi mana aku mampu berpergian lagi sebelum dia berusia 2-3 tahun. Demikianlah, sekarang kedua suami istri itu melakukan perjalanan ke Cien Lingsan sambil beberapa kali berhenti dan singgah di rumah tokoh-tokoh Kang Hong yang mereka kenal. Akan tetapi mereka kecewa sekali karena tidak ada seorang pun di antara para kenalan itu yang tahu di mana adanya Yap Chong San dan istrinya. Betapapun juga, mereka berdua sudah mendengar jelas mengenai perubahan di dunia Kang Hong pada waktu itu. Mereka mendengar bahwa kini muncul 5 orang datuk kejam sesat yang sepak terjangnya mengerikan, tidak saja menjagoi dunia kaum sesat, bahkan seringkali mengacau dunia Kang Hong dan merobohkan banyak orang gagah. Mereka itu adalah Bantok Choa Ong Ouyang Kok, Siang Tok Moli Buleng Chi, Kwe Ieng Nyo Chu Ang Hawe Inyo, Hek Bin Tian Sin, Malaikat Muka Hitam, Lo Wek Bu, dan seorang lagi yang hanya dikenal namanya akan tetapi belum pernah ada yang bertemu dengannya dan terkenal julukannya saja, yaitu Toa Beng Ho Atsu, kakek ajaib pencabut nyawa. Terima kasih.